selamat menikmati dan itu kelihatannya akal sehat sudah mulai berjalan ini karena kampus-kampus sekarang sudah mulai menyelenggarakan dialog dengan para calon presiden dan juga akan ada debat ya hari ini dimulai tadi pagi sudah dimulai kuliah kebangsaan gitu ya yang dilakukan oleh calon presiden Anies Waswedan di kampus UI di sisi UI dan kemudian nanti akan secara maraton bergiliran Ganja Pranowo, Prabowo dan tanggal 14 jangan lupa akan ada debat langsung menghadirkan tiga orang calon presiden Anies, Ganjar, dan Prabowo sayangnya sudah ada kabar bahwa Ganjar Pranowo ini tidak akan hadir alasannya karena dia itu masih menjabat sebagai gubernur gitu ya, saya kira ini mudah-mudahan nanti Pak Ganjar berubah pikiran karena ini jelek banget image-nya buat Pak Ganjar, saya kira tidak berani berdebat di kampus gitu ya, sementara Pak Anies kan sudah bilang ngomong kapan yuk gitu ya kalau Pak Prabowo lihat juru bicaranya Pak Prabowo belum sampai menyatakan gitu tapi juru bicaranya sudah menyatakan siap dan Pak Prabowo saya kira juga tipikal orang yang siap untuk adu gagasan semacam ini ya karena dia juga maaf memotong Mas Ersu tadi kan alasannya Ganjar karena dia masih menjadi gubernur tapi kan Prabowo juga masih menjadi Menteri Pertahanan ya Menteri Pertahanan merasa calon presiden kan gak apa-apa maksud saya poinnya Pak Prabowo hidup juga dalam tradisi akademis semacam ini jadi saya kira ini kalau saya penting kita highlight ini karena dengan cara begitu apalagi kalau nanti bisa keliling ke seluruh provinsi gitu setidaknya ya dari kampus-kampus besar kan kita kan bisa dapat gambaran utuh tentang cara berpikir dari calon presiden ini mana ini menurut saya salah satu sisi yang menarik dari keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin ya yang membolehkan untuk lembaga pendidikan untuk sebagai tempat berkampanye adu gagasan gitu tapi di luar itu saya kira kita ingin meneruskan kemarin ya perbincangan kita kemarin soal penganiayaan terhadap seorang pemuda asal Biren Aceh ini kemarinnya kita bertanya-tanya apa sebenarnya motifnya gitu ya kenapa sampai terjadi soal itu tapi rupanya sekarang sudah mulai muncul gambarannya dan itu penjelasan dari Dantus Pong Jaya bahwa itu adalah kemerasan gitu ya berkaitan dengan peredaran obat palsu itu kalau nggak salah begitu ya Pak disebutnya ya iya Mas Ersu jadi ini sudah mulai ada titik terang ya saat ini begitu jadi bahwa perkiraannya Mas Ersu ini masih dugaan ya tapi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan dari Dantus Pong Jaya begitu yang mengatakan bahwa si pelaku ini rupanya yang yang tiga orang ini semuanya anggota TNI kan Mas Ersu ya pernyataan ini pernyataan langsung ya dari pihak TNI begitu dan yang pelaku yang utamanya kita sudah ketahui namanya yaitu adalah Riswan di Manik begitu dan dia adalah seorang anggota paspam pres sementara yang dua lagi adalah anggota TNI dan kita belum ketahui namanya sampai sekarang begitu dan tapi dari Dantus Pong Jaya yaitu Kolonel CPM Irsyad Ham di BN War ini dia mengatakan dan mengakui bahwa para anggota TNI ini ini melakukan melakukan modus untuk penculikannya itu adalah dengan berpura-pura menjadi anggota polisi nih Mas Ersu jadi menurut dia pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap korban karena korban diduga sebagai pedagang obat-obatan ilegal yaitu antara lain tramadol dan lain-lain dia mengatakan demikian jadi kemudian jadi obat ilegal bukan obat palsu ya mbak ya bukan bukan obat palsu jadi tramadol ini kalau seandainya selama ini ya dikenalnya sebagai pil koplo lah Mas Ersu secara umum memang ada tramadol ada merek-merek yang lain juga jenis-jenis yang lain karena kemarin kalau kita bertanya-tanya ini kok jualan kosmetik disebutnya gitu ya betul jualan kosmetik jadi memang rupanya jualan kosmetik ini adalah sebagai apa ya sebagai penutup gitu lah ya cover kedok lah ya sebagai cover gitu atau sebagai kedok dari penjualan obat-obatan ilegal tersebut kalau tramadol ini sendiri masuk ke dalam daftar obat G atau obat keras yang dimana penjualannya itu harus dengan resep dokter dan ini masuk ke dalam masuk ke dalam obat yang mengandung narkotika begitu dan ini penangkapannya sebenarnya kalau untuk kasus kasus obat-obat terlarang ini Mas Ersu ini sudah sering sekali terjadi dari kalau yang saya lihat misalnya kita khusus memakai keyword gitu untuk searching ya di internet begitu misalnya penangkapan penjual obat tramadol di Banten itu yang keluar sudah banyak sekali misalnya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023 baru saja juga terjadi penangkapan dan memang sebagian itu ada yang judulnya adalah berkamuflase dia sebagai sebagai toko kosmetik begitu ada juga yang penangkapan terhadap pemuda dari Biren mungkin asalnya sama ya kurang lebih jadi ada semacam mafia ya obat-obat ilegal dari kawasan ini betul Mas Ersu jadi ini adalah semacam mafia besar penjualan obat-obat terlarang terutama ini adalah tramadol tersebut yang kemudian ini dijual secara bebas dengan di toko-toko yang berkedok salah satunya adalah sebagai menjual kosmetik jadi selain menjual kosmetik dia juga menjual obat-obatan yang utamanya sebetulnya malah justru menjual obat terlarang ini begitu atau obat keras ini nah terus kemudian kalau menurut dari pomdam jaya tersebut saya teruskan apa pernyataan dari pomdam jaya kenapa kenapa para pelaku ini berani begitu mas Hersu untuk menculik dan kemudian melakukan pemerasan adalah karena mereka menduga bahwa ini tidak akan dilaporkan ke polisi karena status dari status dari pelaku yaitu bahwa atau korban maksud saya status dari korban yaitu imam maskur yang dia menjual obat-obatan secara ilegal jadi tidak mungkin bahwa dari pihak keluarganya akan berani mengandung kepada polisi itu sebab dari dilakukannya penculikan tersebut tapi sampai banyak ya karena duit ada obat-obatan terlarang gitu biasanya duitnya punya duit banyak gitu ya diperkirakan betul Mas Hersu karena kan ini bukan kejadian yang pertama ya kalau menurut keterangan dari korban terus kemudian keterangan dari dari saksi para saksi di sekitar toko dari tempat perjualannya si korban di daerah kecamatan Siputat Timur gitu itu ini adalah sudah penculikan yang kedua disitu tapi kalau menurut keterangan dari Pak RT dan juga keterangan dari warga sekitar yang saya lihat kemarin juga diliput secara langsung begitu ya oleh media televisi itu memang penculikan pertama itu terjadi beberapa bulan yang lalu begitu jadi toko ini sendiri toko kosmetik yang dibuka oleh Imam Maskur ini adalah baru dibuka bulan Januari tahun 2023 ini dan kemudian itu sudah terjadi dua kali dua kali penculikan yang pertama itu yang disebutkan oleh keluarganya kemudian menebus dengan ada yang menyebutkan 13 juta ada yang menyebutkan 15 juta kita belum tahu angka pastinya tapi yang kemudian kedua kalinya ada yang kemarin ini yang berakibat kepada kematian dan meminta kebusan sebesar 50 juta rupiah tersebut ini jadi mulai mulai kita tahu kita benang merahnya kasusnya dan kemudian menjelaskan mengapa kemudian kok pelakunya juga asal Aceh dan juga korbannya jadi Aceh jadi mungkin mereka ini bergaul dalam komunitas yang sama begitu ya dan mereka tahu seperti itu kalau dulu kan namanya Aceh itu terkenalannya itu ganja kalau dulu ya tetap lepas apapun juga kita tidak tetap membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini karena sama-sama jahatnya karena ini harusnya kan polisi yang menangani kasus-kasus semacam itu dan kalau ini tentara yang dilakukan itu nah di luar itu kan bukan hanya pombang jaya yang membenarkan yang menyeberkan motif itu ada dugaan juga dari pengacara yang juga berasal dari Aceh kan yang menyebut dugaan ada soal penjualan obat ilegal ini iya betul sekali Mas Yersu jadi saya membaca di Serambi News yaitu dalam kolom opini ya itu ada seorang pengacara ini media di Aceh ini ya ini media di Aceh Serambi News ya dan kemudian pengacara ini yang bernama Syed Muhammad Mulyadi ini menuliskan opini nya disitu ini cukup panjang opini nya dan kita berikan sedikit latar belakang apakah ini kalau kita membaca opini apakah orang yang menuliskan itu layak atau tidaknya kita selalu melihat demikian dia memiliki kompetensi atau tidak jadi Syed Muhammad Mulyadi ini adalah politisi dari PDIP PDI Perjuangan dan dia pernah menjadi anggota DPR di Komisi 3 yaitu Komisi Hukum pada tahun 2019 sampai 2014 gitu dan sebetulnya 2009 sampai 2014 maaf 2009 sampai 2014 tapi sebetulnya dia baru masuk tahun 2011 karena dia lewat mekanisme pergantian antarwaktu itu Mas Hersu yaitu ketika Gayus Lumbun ya Pak Gayus Lumbun waktu itu terpilih menjadi Hakim Agung di Makam Agung betul dan dia lah yang menggantikan gitu jadi rupanya kalau seseorang bisa menggantikan untuk PAW seperti ini politisi yang cukup penting dan kemudian dia juga masuk di Komisi Hukum dan kemudian dia juga rupanya menjadi pimpinan dari Banteng Muda Indonesia ini salah satu sayap pemuda di bawah PDIP dan nama sayat ini Mas Hersu saya masih ingat dia juga muncul waktu itu ketika Sahyokumolo yaitu Medagri meninggal dunia dan kemudian ada beberapa politisi dari PDIP akan menggantikan menjadi Medagri nah nama Aswar Anas muncul nama sayat ini juga muncul begitu ke permukaan yang direkomendasikan oleh PDIP kepada Presiden Jokowi tapi kemudian yang ditetapkan menjadi Medagri adalah Aswar Anas nah jadi latar belakang dari penulis ini dari saya bukan Medagri saya kira mbak ya Menteri Menteri Pan-RB maaf jadi Menteri Pan-RB Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kemudian Pak Sayat ini sudah menjadi advokat selama sekitar 20 tahun dan asalnya dari Aceh jadi cukup cukup menarik bahwa dia menuliskan Mas Hersu bahwa dia mendapatkan informasi dari anggota DPR Komisi 3 rekanannya yang saat ini masih menjabat di DPR begitu jadi ini tulisan dia adalah berdasarkan informasi juga yang dia dapat di lapangan nah dia melihat bahwa mencium adanya kejahatan di balik kasus ini dia mengatakan demikian jadi selama beberapa tahun terakhir ini Sayat ini mendapatkan laporan dari banyak pemuda Aceh yang merantau ke Jakarta dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi agen penjualan obat terlarang jenis tramadol yaitu obat keras jenis G tersebut tramadol adalah obat keras yang masuk ke dalam daftar jenis G dan golongan opioid gitu yang menyebabkan kehilangan rasa nyeri jadi ini sebetulnya tidak bisa digunakan tanpa menggunakan resep dokter dan termasuk jenis narkotika yang berbahaya nah obat ini diedarkan secara multi-level marketing di kalangan pelajar mahasiswa dan masyarakat luas kemudian berdasarkan pemberitaan berdasarkan pemberitaan dan hasil penangkapan selama ini dia melihat bahwa para perantau Aceh yang terbilang baru merantau dan rata-rata masih lugu itu terus kemudian ini dia masuk ke dalam jaringan mafia tersebut Mas Ersu jadi dia rata-rata mereka masih muda dan mereka merantau di wilayah hukum Banten DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat khususnya Subang baru-baru ini juga ada penangkapan di sana dan anak-anak ini tergoda untuk terjun ke bisnis haram karena jepitan ekonomi di daerah Jakarta dan sekitarnya jadi menurut Syed mereka tidak memiliki pilihan selain tunduk kepada mafia besar Tramandol ini nah terus kemudian dia juga mengungkapkan cara mafia ini bekerja Mas Ersu jadi selain merekrut anak-anak Aceh yang lugu dan mereka kebanyakan luntang lantung ya seperti mungkin seperti Imam Imam Maskur tersebut yang dikatakan oleh keluarganya dia baru sekitar satu tahun lebih berada di Jakarta dan mencari pekerjaan setelah dia meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang ada di yang ada di Medan dia sebagai penjual sesuatu juga di Medan begitu dan kemudian dia pindah ke Jakarta dia ikut sepupunya yang bernama Said Suleiman tersebut dan kemudian selain merekrut anak-anak Aceh itu mafia Tramadol ini juga merekrut oknum-oknum TNI dan Polri untuk menjadi backing ini menurut sengit ya dan kemudian para oknum tersebut ditugaskan sebagai penekan dan penjaga terhadap anak-anak yang bekerja di lapangan jadi mereka fungsinya adalah sebagai pengawas begitu lah dan kalau ada anak-anak di lapangan yang naka oknum-oknum inilah yang menjadi penekan agar mereka tidak berani main-main dengan mafia besar Tramadol jadi saya jadi ingat postingan dari Sahroni yaitu anggota komisi 3 dari fraksina dari fraksina sedang kemarin ya dia juga mengatakan ini ada kejahatan dibaliknya dan sepertinya ada setoran begitu ada setoran yang tidak tidak dibayar begitu atau yang tidak dikembalikan secara semestinya begitu ok ya 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 yang disebut itu ya kemungkinan dia bagian dari itu jadi bukan ada sekedar kemungkinan tapi ada kemungkinan Imam Maskur mungkin tidak melaporkan hasil penjualannya atau menggelapkan hasil penjualannya begitu ya dugaan-dugaannya ya saya kira bisa begitu Mas Irsud kalau berdasarkan tulisan tulisan opini dari Muhammad Syed ini dia mengatakan bahwa ada di rekrut anggota TNI dan juga Polri itu artinya dia menjadi bagian dari mafia tersebut kaki tangan lah bisa dikatakan demikian tapi kalau berdasarkan keterangan dari dan puspom Irsyad tadi seolah itu dia tidak tidak menjadi kaki tangan dari mafia sebagai pemerasan sebagai pemerasan dia mengetahui bahwa toko kosmetik ini hanya kamuflase sehingga dan sebetulnya dia menjual obat-obat terlarang sehingga dilakukan pemerasan begitu nah kita tidak tahu mana yang benar begitu ya jadi mungkin ini tapi yang jelas ini adalah menyangkut soal penjualan obat-obat terlarang mungkin nanti hubungan yang sebenarnya akan terungkap di pengadilan saya teruskan Mas Yersu nah terus kemudian kalau menurut Syed Muhammad ini kalau seandainya ada anak-anak gini maksudnya anak-anak Aceh tersebut ya kalau ada di lapangan yang berani menipu atau tidak setor pasti akan langsung diintimidasi melalui tangan-tangan oknum TNI Polri tersebut bahkan ditangkap dan dianiaya terus kemudian terus kemudian jika dia menghubungkan antara kejadian yang selama ini ada dan selama ini sudah dia amati selama beberapa tahun belakangan dengan kejadian yang terjadi pada Imam Maskur dan juga Rizman Dimani tersebut jadi dia menghubungkan kemungkinan besar adalah itu karena beberapa kali sudah terjadi ada pemuda dari Biren dan juga pemuda dari daerah lain di Aceh itu yang kemudian ikut tertangkap ketika dia menjual obat-obatan tersebut dengan kamuflase menjual barang lainnya antara lain yaitu kosmetik tersebut Mas Ersu bagi orang yang sama-sama pernah cukup intense meliput di daerah konflik Aceh yang bahagia saya ingat sekali waktu Anda ketemu di Luang Limagam Oblasefi itu kan di daerah mana itu daerah di Laksumali atau di Biren itu waktu itu Anda itu di daerah Siglipidi oh Siglipidi sebelah tananya Biren jadi untuk melewati sesudah sesudah itu melewati Biren melewati Biren jadi antara Biren dengan Sigli waktu itu ketemunya memang daerah ini banyak daerah miskin di sana kita tahu dan kemudian lapangan pekerjaan juga terbatas makanya mereka banyak juga yang terdebak dalam soal-soal seperti itu kalau yang paling terkenal itu kan ganja rupanya obat-obat ini ini tentu saja memprihatinkan situasinya karena bagaimanapun lagi bagaimanapun juga ini persoalannya kemiskinan jadinya kalau kita lihat anatominya persoalannya anak-anak ini anak-anak usia produktif yang sering disebut sebagai bonus demografi kita karena usianya baru 25 tahun kan Pak ya kemudian dia tidak punya pekerjaan yang jelas merantau ke Jakarta dengan harapan membahas hidup tapi kemudian jatuh ke tangan mafia obat-obatan ini ini saya kira memperhatinkan saya sih memperlihatkan satu ada persoalan yang memang mafianya ini mencoba berantas kedua kita mesti lihat anatomi penyebabnya mengapa banyak anak muda kemudian terlibat dalam bisnis haram semacam ini jadi kita tidak bisa semata-mata langsung menyalahkan oh mereka ini dasarnya penjahat banyak juga orang yang melakukan kejahatan itu karena faktor tadi ya faktor kondisi hidup yang susah gitu beda dengan para koruptor kalau koruptor ini kan rakus hidupnya enak dia tetap maling kalau anak-anak ini saya kira apa lagi kita lihat ya rumah keluarga Imam Mastur di Biren itu juga kelihatan keluarga yang sederhana betul ya betul Mas Yersu jadi ini adalah anak-anak yang bekerja di kota besar kita lihat dari Aceh dia sebelumnya merantau di Medan begitu cukup lama di Medan kemudian dia merantau lagi kerja ke Jakarta dan kemudian dia menumpang di rumah saudara sepukunya terus kemudian rupanya sebelum dia membuka toko ini sendiri dia bekerja di sebuah toko Mas Yersu mungkin milik-milik orang Aceh juga barangkali ya dan kemudian dari toko tersebutlah dia berusaha untuk mandiri yaitu membuka tokonya sendiri dan dia merupanya masuk ke dalam jaringan tersebut begitu dan ini benar-benar sungguh memprihatinkan ya Mas Yersu apalagi si Imam Mastur ini juga sudah memiliki apa angan-angan untuk segera menikah jadi melihat ketika jenazah ketika apa peti jenazahnya itu dipeluk oleh oleh pacarnya atau teman dekat wanitanya bernama Yuni dan kemudian si wanita tersebut menyatakan bahwa sebenarnya mereka sudah berjanji tidak lama lagi akan menikah ini sungguh mengharukan gitu ya bagaimana seseorang di tengah kemiskinan dia bisa terjebak terjebak untuk menjual barang haram gitu padahal dia memiliki cita-cita untuk berkeluarga untuk tumbuh untuk berkembang dan sebagainya gitu dan kalau saya melihat apa tanggapan dari netizen gitu netizen dari off the record juga dari netizen dari media lain gitu mas Hirsu ini memang rupanya sebetulnya ini sudah banyak diketahui warung-warung semacam ini atau tokoh-tokoh semacam ini dan karena mungkin ada jaringannya itu yang menyasar para pemuda lugu dari Aceh seperti dikatakan saya tadi maka warung ini juga sudah dikenal dengan nama warung-warung Aceh begitu yang menjadi obat-obat seperti ini padahal kita senangnya itu nongkrongnya di warung Aceh ya bukan warung macam ini lo pahamkan ini ya daerah seperti Lok Semawi kemudian Bireng Sikili ini kan daerah hotspot pada waktu gerakan Aceh Merdeka dulu ya saya kira faktor semata-mata termasuk juga soal gerakan Aceh Merdeka dulu kan muncul karena ketidakkuasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimana mereka ini punya potensi terutama seperti daerah Lok Semawi itu kan sumber berapa sumber alamnya ya gas bagus tapi masyarakatnya tetap miskin gitu ya apalagi daerah-daerah tetangganya seperti Biren dan sebagainya ini PR besar ya saya kira tentu saja seperti tadi saya sampaikan tentu saja bukan berarti karena kalau betul kemudian motifnya itu soal perdagangan obat ilegal kemudian memberikan justifikasi dia untuk melakukan kejahatan itu yang saya tidak boleh dilakukan bersama dengan itu tentu kita memberikan semacam apa ya catatan juga pada pemerintah ini banyak sekali loh persoalan-persoalan yang muncul pada generasi muda kita itu jadi jangan hanya selalu ngomong gembar-gembur gembar-gembur generasi emas Indonesia emas 2045 karena faktanya jauh dari situ ada soal persoalan stunting ada persoalan kemungkinan ada persoalan lapangan kerja banyak sekali macam-macam seperti Mbak Agi kemarin singgung kalau nggak salah ya kan kita bahas bagaimana nggak usah di Aceh dia ada anak di daerah Pangandaran yang SMP itu banyak-banyak yang belum bisa baca kan gitu kan itu kan jawab bayangkan generasi muda seperti apa yang kita harapkan dari semacam ini Mbak Agi iya betul sekali itu berita di Pangandaran dan itu sudah SMP ya Mas Yersu bahkan SMP-nya tidak hanya yang kelas 7 tapi sampai ke kelas 9 jadi ada sekian belas atau puluh anak bahkan begitu sekian puluh anak itu hanya baru di satu SMP saja yang ketahuan gitu kita tidak tahu di SMP yang lain dan ini bukan SMP yang berada di Pelosok ini juga SMP yang ada di kota mereka tidak lancar membaca bisa kita bayangkan kalau membaca saja tidak lancar membaca biasa ya kepelajaran Bahasa Indonesia tidak lancar bagaimana mereka akan dapat membaca rumus matematika rumus fisika menghapalkan dan sebagainya jadi memang keprihatinan yang sangat besar begitu jadi kita bagaimana kita bisa merawat lagi-lagi ini mungkin kita ada orang yang menganggap kita terlalu nyinyir tapi ini fakta yang sebenarnya di lapangan adalah bagaimana kita bisa merawat infrastruktur kita bagaimana kita bisa merawat kereta cepat kita merawat LRT kita kalau misalnya anak-anak kita yang akan menjadi bonus demografi tersebut dalam keadaan yang seperti ini dan kemudian mungkin ini bisa juga dihubungkan dengan apa namanya pernyataan dari Ketua RT sempat di tempat Imam Maskrut tersebut berjualan yaitu di daerah disitu kemudian media ini kan menghubungi Ketua RT-nya dia mengatakan dan juga menghubungi warga sekitar gitu yang menjadi saksi dari penculikan tersebut mereka mengatakan bahwa anehnya yang beli obat tersebut itu adalah para pengamen anak-anak jalanan sopir angkot yang pakaiannya lusuh-lusuh walaupun ada juga yang memakai mobil pribadi nah dari sini kita melihat orang yang berada dalam kemiskinan yang artinya dia terpuruk dan kemudian dia mungkin masih kecil dia sudah stres depresi tidak memiliki pergaulan yang seharusnya dia dapatkan dia bergaulnya dengan orang-orang dewasa yang kemudian memberikan apa namanya iklim yang seperti itu yang biasa misalnya pecandu narkoba dan sebagainya dan kemudian anak-anak kecil ini dikatakan karena ada anak-anak pengamen yang berpakaian lusuh itu ikut membeli obat-obat terlarang ini dan sebetulnya warung ini itu sudah diprotes Mas Ersu kalau yang saya baca banyak media yang kemudian datang ke sana kemarin memang seharian saya lihat di toko tersebut toko tempat Imam Maskur ini kan kemudian ditutup dan digembok tapi banyak sekali media yang merekam di sana kemudian mewancarai warga sekitar dan kemudian mereka menyatakan mereka menyaksikan kejadian tersebut ada yang merekam tapi kemudian menghapus karena saking takutnya karena tidak berani karena mereka juga diancam oleh para penculik tersebut tapi mereka berani menyatakan bahwa toko tersebut sebenarnya berada di dalam pengawasan Pak RT Pak RT setempat kalau tidak salah Pak Sarip Marijaya atau siapa namanya dan kemudian Pak RT ini juga mengatakan bahwa sudah menegur pemilik dari toko tersebut karena toko tersebut kan sewa sudah ditegur pemiliknya agar toko itu ditutup dan tidak disewakan kepada orang yang menjual obat-obat keras dan juga sudah diperingatkan dari Imam Maskur ini sudah diperingatkan juga bahwa dia tidak boleh menjual obat keras karena izinnya adalah menjual kosmetik tapi rupanya ini telah berlangsung kalau saya membayangkan perantauan masih nunggu semudah itu sudah masuk ke dalam jebakan masuk dalam jaringan mafia tentu sulit untuk keluar dari jaringan tersebut clear ya jadinya sekarang kemarin kita mau pertanyakan apa sih motifnya kok jualan kosmetik itu agak jadi pertanyaan ada anak muda seperti ini terus tiba-tiba jualan kosmetik rupanya itu hanya untuk cover ya oke tapi saya kira nanti ini setidaknya jadi glue dari para dan itu juga sudah kelihatannya sudah sudah didapat dari pengakuan para tersangkanya ya ini Mbak Agia tinggal sekarang bagaimana proses persidangannya itu dilakukan secara terbuka dan tindakan yang tegas seperti yang didandikan oleh Pak Anglima TNI itu diwujudkan karena bagaimanapun juga ini mencoreng nama baik dan citra dari kepolisian gitu ya sehingga muncul eh kepolisian lagi TNI sehingga muncul berbagai spekulasi dibalik motif penggunaan iya dan yang menarik lagi Mas Hirsu kalau menurut tulisan dari Syed Muhammad tersebut ya Mas Hirsu dia juga mengatakan bahwa mafia ini juga menjangkau berbagai kalangan berusaha masuk ke dalam berbagai kalangan ini saya bacakan saja bahwa menurut informasi dari kawan komisi tiga mafia bos-bos mafia Tramadol ini mencoba menjalin hubungan kesana kemari bahkan ada yang mencoba terjun ke politik dalam pemilu 2024 dan itu menunjukkan untuk menunjukkan sikap sosial sebagai pencitraan mereka ingin mencitrakan diri sebagai tokoh baik layaknya Robin Hood padahal mereka lah yang menyebabkan kekacauan dan kerusakan ini terjadi jadi ini kita harus betul-betul waspada ya Mas Hirsu kalau komisi tiga saja sudah bisa mengungkap sudah tahu ada arah-arah yang seperti ini untuk 2024 masuk masuklah itu dana-dana dari mafia Tramadol bahkan mungkin personal secara personal mereka sendiri akan masuk ke dalam kancah politik ini tentu berbahaya sekali ini akan berpengaruh terhadap misalnya perubahan undang-undang sehingga menjadi lebih menjadi ramah terhadap penjualan apa namanya pil-pil ilegal atau narkoba begitu atau obat-obat keras dan sebagainya ini bisa bisa segala macam gitu misalnya masuk ke dalam apa namanya kesehatan masuk ke dalam pendidikan dan sebagainya oke Mbak Agi selain topik itu apa yang menurut Mbak Agi menarik untuk kita bahas mungkin topiknya agak berbeda ini yang belakangan beda jauh banget ini biar kita bahas topik politik seperti tadi kita bahas topik topik debat di kampus tapi saya kira ada baiknya karena ini fenomena ini juga fenomena menarik dan memenang perhatian publik yang sangat luas kan ya soal tadi itu penyiksaan dan penganian dan berkakibat kematian dari seorang pemuda dari Jiren tadi ternyata kemudian membawa kita untuk memahami persoalan yang menurut saya jauh-jauh lebih serius karena itu kaitan dengan masa depan anak-anak muda kita iya betul sekali ini saya akan bacakan sedikit saja ya itu sebetulnya berkaitan juga dengan tadi soal mafia tramadol ini seharusnya kalau seandainya akhir-akhir ini saya baru saya baru menuliskan sedikit saja keyword begitu ya bahwa tertangkapnya penjual tramadol di Banten itu judul berita yang keluar itu sudah banyak sekali misalnya seperti diduga pengedar tramadol asal Biren ditangkap polres serang kemudian jual tramadol dan eksimer pemuda di Pandegelang di Ringkus Polisi ini jaraknya tidak jauh-jauh dari bulan ke bulan saja begitu Mas Ersu Polda Banten tangkap 45 pelaku pengedar tramadol dan eksimer ini luar biasa ya tahun 2019 saja sudah menangkap pada November tanggal 1 2019 sudah menangkap 45 pelaku pengedar kalau 45 pelaku pengedar mereka masing-masing menjual ribuan itu ada berapa konsumennya dan berapa yang terdampak ini merusak betul-betul merusak kemudian misalnya maraknya penjualan obat tramadol di Pandegelang Ormas Pendekar dari Banten itu sudah meminta agar Polda di sana untuk menindak tegas gitu ya untuk Polres di sana terus kemudian juga pengedar obat keras asal Aceh ditangkap di Polsek pada rincang ini di Serang kalau pada rincang ya ini banyak sekali kok beritanya gitu kenapa ini seolah-olah kok melenggang begitu saja ya bahkan Komisi 3 sudah mengindikasi mereka akan masuk ke dalam kancah politik juga kok kayaknya tidak ada tidak ada sesuatu yang apa ya Mas Ersu tindakan serius begitu apalagi kemudian ini merekrut merekrut anggota dari TNI merekrut anggota dari Polri begitu ini tentunya pastilah ada yang tahu begitu oke Mbak G kita tunggu perkembangan lebih lanjut tapi setidaknya sekarang kita tidak terlalu penasaran lagi kita sebuah gambaran besar apa motif dan modus di balik peristiwa itu semua ya Mbak G kurang lebih demikian ya walaupun untuk kepastiannya kita masih menunggu di persidangan oke sampai ketemu lagi esok kita mesti pamit ya Mbak G ya saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda kita berjumpa lagi besok semoga dalam keadaan yang lebih bahagia yes oke dan saya juga semarin ya tetap akan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati